Akibat drainase yang tidak berfungsi dengan baik, warga Jalan Nuri RT5 Kelorahan Tungkal 4 Kota keluhkan genangan air yang kerap terjadi di depan rumah mereka. Bahkan ini kerap terjadi ketika hujan deras dan membuat pemandangan genangan air terlihat di sepanjang Jalan Nuri tersebut. Meski berada di tengah kota atau tepatnya di belakang bangunan rumah lama Sekdatan, Cungcabung Barat, namun sayangnya luput dari perhatian pemerintah. Bagaimana tidak, hampir beberapa tahun belakangan ini, Jalan Nuri RT5 kerap dilanda genangan air setinggi mata kaki ketika hujan turun dan menjadi keluhan bagi warga sekitar. Diketahui, Jalan Nuri merupakan jalan alternatif warga Kuala Tungkal untuk menuju sekolah, baik TK, SD, dan SMP. IPAN, salah satu warga sekitar mengatakan genangan air di sepanjang Jalan Nuri ini dikarenakan drainase yang tidak berfungsi atau tersombat, sehingga ketika hujan deras turun terjadi genangan air di sepanjang kawasan tersebut. Ia berharap pemerintah kabupaten dan instansi terkait dapat memperbaiki drainase saluran air sehingga ketika hujan deras, genangan air tersebut tidak terjadi lagi. Sementara, Ungkapan serupa juga dikatakan oleh Siahaan, salah seorang pengguna jalan. Ia berharap pemerintah kabupaten segera melakukan perbaikan drainase yang tak berfungsi tersebut, sebab ini telah terjadi cukup lama. Banjar lah kayak gini. Banjar kayak gini ya. Drainasinya ya. Ini drainase gak mampet nih karena ini ya. Dabur fungsi drainasinya ya. Kalau bisa langsung kek gitu di dapur. Itulah pemerintah ini, gak bisa. Korong-korong ini sudah. uchangin. Pemakata. Kepala. Pemakata. Hei Myanmar.